Halo, selamat siang seluruh teman baik seluruh Nusantara. Saya Yohanes Herdianto, biasa dipanggil sebagai Yoh. Saya adalah relawan di teman baik, komunitas teman baik, sebagai founder juga, bersama dengan tujuh orang lain-lainnya. Selamat sore Mbak Laksmi, Mbak Duika, Dr. Yudi, selamat bergabung. Kita akan memulai melakukan live IG, live Instagram, untuk pertama kalinya bagi komunitas teman baik sebagai host. Kalau kemarin teman baik diundang oleh Mata Garuda Bali, tapi sekarang teman baik sudah mencoba untuk memulai live Instagram ini. Halo Dr. Yudi, selamat datang. Hari ini kita akan melakukan live Instagram dengan tema nyaman hidup dengan bipolar. Kenapa kita komunitas teman baik yang bekerja sama juga dengan komunitas bipolar Bali hari ini mengangkat tema nyaman hidup dengan bipolar? Karena esok hari, tanggal 30 Maret adalah Hari Bipolar Dunia, Sedunia, atau World Bipolar Day. Setiap tanggal 30 Maret diperingati sebagai hari Bipolar Sedunia. Kalau teman baik semuanya mungkin sudah ada yang tahu ya, mengapa tanggal 30 Maret itu dijadikan sebagai World Bipolar Day. Karena untuk mengenang salah satu seniman terkemuka dunia yaitu Vincent Van Gogh, yaitu pelukis dari Belanda. Beliau adalah pelukis yang juga mengalami bipolar. Tanggal 30 Maret ini adalah hari lahirnya. Kayaknya kemudian dianggap sebagai Hari Bipolar Day. Van Gogh ini adalah pelukis post-impressionis. Dia adalah pelukis yang sangat terkenal pada zamannya, tapi juga mengalami bipolar. Akhir hidupnya itu sangat tragis karena perjuangan ketika mengalami bipolar itu, akhirnya dia depressed dan tidak bisa coping terhadap itu dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Oleh karena itu, Vincent Van Gogh diangkat sebagai hari lahirnya ini diangkat sebagai Hari Bipolar Sedunia. Banyak sebenarnya pesohor-pesohor lain yang juga mengalami bipolar. Contohnya, Demi Lovato, Mel Gibson, Kurt Cobain juga mengalami bunuh diri, Russell Brand, Jimi Hendrix, Ernest Hemingway, novelist yang mendapatkan banyak pujian dari dunia. Kalau di Indonesia ada artis, Marsyanda, kalau mungkin teman baik yang lainnya juga ingat. Nah, penggagas dari World Bipolar Day ini sedempatnya banyak dari berbagai komunitas maupun asosiasi yang salah satunya adalah International Society for Bipolar Disorder. Nah, kemudian, apa namanya, diperingatilah hari ini, tanggal 30 Maret, dianggap sebagai Hari Bipolar Sedunia. Nah, untuk tahun 2020 ini agak berbeda karena Hari Bipolar Sedunia, World Bipolar Day ini, diperingati dalam suasana yang kita sedang mengalami pandemi global, pandemi COVID-19. Nah, ini ya, kemudian, apa namanya, akhirnya kita komunitas teman baik bersama dengan komunitas Bipolar Bali memutuskan untuk menggunakan platform lain seperti kuliah WhatsApp yang baru tadi siang dilakukan. Kemudian, kemudian, apa namanya, saat ini kita melakukan live Instagram untuk memperingati World Bipolar Day ini. Nah, siapa itu komunitas teman baik? Nah, komunitas teman baik ini adalah satu komunitas baru yang didirikan di Bali, didirikan oleh 8 orang founder yang terdiri dari berbagai macam profesi. Ada yang psikiater, ada yang perawat jiwa, ada juga yang akademisi, dan mahasiswa juga ada, kemudian penyintas juga ada penyintas, baik itu bipolar maupun schizophrenia, kemudian juga masyarakat umum. Nah, kami punya teman baik ini, komunitas teman baik ini punya relawan juga yang secara rutin melakukan open recruitment, Teman-teman yang mengikuti live Instagram ini juga bisa mengikuti rekrutmen ini nanti ketika kita membukanya. Dan, siapa itu komunitas Bipolar Bali? Komunitas Bipolar Bali ini didirikan oleh saudari Fetty, yang penyintas juga, dan dia didukung oleh profesional kesehatan jiwa, dan juga caregiver maupun tentu saja konsumen yang mengalami Bipolar di Bali. Nah, ini baru saja dibentuk juga dan kemudian lagi berkembang, sehingga kemudian kita ajak untuk berkolaborasi dalam live Instagram ini. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini, dan beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu Tentu saja apa itu Bipolar? Nanti kita akan bicara sedikit tentang apa itu Bipolar, kemudian nanti kita akan juga menghadirkan penyintas-penyintas Bipolar, sehingga kita juga mengalami sendiri seperti apa sih sebenarnya orang mengalami Bipolar itu. Kita tahu bahwa Bipolar itu adalah gangguan jiwa berat, yang kemudian ciri utamanya adalah namanya saja Bipolar. B itu dari dua kutub berseberangan, yaitu moodnya itu atau suasana hatinya itu suka berubah, sehingga dari depresi sampai manik, itulah yang kemudian disebut sebagai Bipolar. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dari Dr. Yudi, narasumber pertama kita. Kemudian kita akan mendapatkan penjelasan juga dari Saudara Laksmi, salah seorang penyintas Bipolar dari teman baik, komunitas teman baik. Selanjutnya kita akan lebih mengenal tentang komunitas Bipolar Bali. Nanti kita akan mengundang salah satu koordinatornya, yaitu Saudari Fethi, yang akan kita ajak untuk menjelaskan apa itu Bipolar Bali. Baik, mungkin kita bisa langsung mengundang Dr. Yudi untuk bisa join di sesi yang pertama ini. Dr. Yudi sudah online? Coba kita lihat dulu. Oh, sudah. Masih menunggu Dr. Yudi. Mungkin sambil menunggu Dr. Yudi masuk di dalam sesi kita, saya akan menjelaskan bahwa menurut WHO tahun 2016, Bipolar itu adalah salah satu gangguan jiwa yang berat. Salah satunya, sisofrenia, ada juga yang namanya Bipolar. Nah, seluruh dunia pada 2016 itu, yang mengalami Bipolar itu hingga 60 juta. Jadi sangat banyak sekali, 60 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia belum ada... Halo, Dr. Yudi. Oh ya, sudah on air ya Pak Dr. Yudi ya. Sudah diundang ya. Suaranya sudah terdengar tapi wajahnya belum terlihat. Hai, Dr. Yudi. Dengar ya? Halo, Dr. Yudi dari Bali. Saya dicunggah ini Pak. Iya, yang jauh jadi dekat, dekat jadi semakin dekat. Oh God, semakin dekat dok. Iya, iya dok. Baik, mungkin kita mulai ya tanya-jawab dengan... Dr. Yudi ini. Boleh dimulai dok? Oke. Dok, boleh enggak cerita... Apa sih sebenarnya Bipolar itu? Kalau di tempat saya terdengar tapi videonya kok ini ya? Videonya kok enggak terlihat ya? Oke. 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 hmm hmm Ya Sudah terdengar belum ya Suaranya Halo Belum terdengar ya Atau kita coba dulu Mengundang Yang lain ya dok ya Oke dok Kita coba mengundang Mbak Laksmi dulu ya dok ya Kita coba mengundang Narasumber yang kedua Mbak Laksmi Karena tadi masih ada Kesalahan teknis Apa namanya Mungkin Mungkin kaitannya dengan audionya Jadi nanti kita coba Apakah masih terdengar atau tidak Dengan Pak Dokter Yudi Kita coba undang Mbak Laksmi Untuk Apa namanya Halo Mbak Laksmi Nah bisa masuk Halo Mbak Laksmi Terdengar 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 Saya terdengar Saya sudah terdengar Bergemar Bergemar Enggak Enggak Oke 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 Sekali suaranya Mungkin tadi Ketika mengundang Pak dokter Yudi Ada problem sedikit Jadi Agak Error ya Oke Kita mulai Mbak Mbak Laksmi Baik Bergemar ya Yang lainnya Bergemar ya Atau saya harus Menggunakan Saya coba Menggunakan Ini dulu Menggunakan Kalau saya menggunakan Ini Dia bergemar Atau tidak Ini teknologi Milenial Jadi agak Susah saya Mengikutinya Kita masih Milenial Pak Ya terdengar Bergemar Enggak Bergemar Enggak Kawan-kawan Yang menonton Semoga Tidak bergemar Oke Oh bergemar Kata Duika Oke Coba Dilepas aja kali ya Dilepas aja kali ya Earponnya Oh udah Terdengar baik Sudah terdengar Baik Oke Oke Kita mulai ya Oke Kita mulai aja ya Mbak Lasmi Baik Mbak Lasmi Bisa gak Bercerita Tentang Awal-awal Mengalami Bangguan bipolar Dan Tanda-tandanya Apa sih Kemudian Dampaknya Bagi Mbak Lasmi Saat itu Seperti apa Awalnya Dapat diagnosis Bipolar itu Sebenarnya Lalu SMP Kelas 2 Itu tahun 2001 Itu Diagnosis awalnya Itu justru Skizofrenia Iya Lalu Saat tahun 2007 Waktu Ujaman kuliah Itu Diagnosisnya Bipolar Lalu berubah Dan sampai sekarang Itu konsisten Bipolar Terus Kemudian Yang dialami Bagaimana Mbak Lasmi Pada waktu itu Yang dialami Itu Pas Awal kuliah Itu kayak Setiap hari Itu kayak Euforgia gitu loh Jadi kayak Suka Ngobrol Sana-sini Terus ketawa-ketawa Dengan sangat lepas Terus Apa ya Super pede Terus pernah Loncat-loncat Di atas bangku Di warung makan Itu Saking senengnya Gak tau kenapa Itu sampai Bangkunya hancur Karena Ini ya Apa namanya Euforianya Tadi itu ya Mbak Lasmi Iya Betul Iya Kalau Terkait dengan Fisik Ada yang Dialami Mbak Lasmi Kalau fisik Itu Saya jadi Pelupa Banget Jadi Pas Pase Down Pas Depresi Itu Jadi Pelupa Banget Jadi kayak Short term Memory loss Gitu loh Itu berpengaruh Dengan prestasi Juga dong Kalau Lebih mudah Lupa Iya Banget Jadi Waktu dulu tuh Kuliahnya juga Jadi lama Banget Selesainya Jadi lima setengah Tahun Hampir enam tahun Itu juga karena Habis itu tuh Habis yang Euforia Dan Hipomanic Dan Manic Itu tuh Jadi jatuh Ke fase depresi Lama banget Bertahun-tahun lah Waktu itu Jatuh ke fase depresinya Jadi agak Sulit Menyelesaikan Perkuliahan Waktu itu Oke Kalau yang Tadi kan Mbak Lasmi Cerita Awal mula Kelas Dua SMP Mbak Lasmi Iya Kemudian Mulai Mendapatkan Pengobatan Sejak kapan Mbak Lasmi Awalnya itu kan Sebenarnya langsung Dapat obat ya Tapi obatnya Buat skizofrenia Itu disuntik Itu langsung Tidur Tiga hari Berturut-turut Nggak bangun Sama sekali Paling bangun Itu cuma Cuma ke toilet Mungkin karena obatnya Kurang pas juga ya Terus Semenjak tahun 2007 Dapat obat juga Tapi Tapi Itu kayak Nggak diminum rutin gitu Karena saya masih Mikir Ah obat Cuma buat orang yang Bener-bener sakit aja Kali ya Saya nggak sakit kali ya Udah deh nggak usah Diminum gitu Sampai akhirnya Tahun 2012 Saya rutin minum obat Sampai sekarang Dan sekarang Bisa dibilang Sudah lumayan stabil sih Jadi sebelumnya itu Tidak stabil gitu ya Kalau belum minum obat Iya Iya kalau yang saya rasakan sih gitu Tapi juga minum Apa ya Ketemu sama obat itu juga Jodoh-jodohan ya Kayak cocok-cocokan Jadi ada obat yang cocok buat kita Tapi nggak cocok untuk orang lain Dan ada yang cocok untuk orang lain Tapi nggak cocok buat kita Jadi bener-bener Personalize banget gitu Kalau obat tuh Jadi harus dicari yang bener-bener cocok buat kita Tadi ada pertanyaan ini Dari Sang Fajar 485 Pernah mengalami self-harm nggak Saat mengalami bipolar ini Mbak Laksmi? Banget Jadi Kalau bisa lihat tangan kiri saya Itu tangan kiri saya itu Udah penuh dengan luka-luka Bekas self-harm Gitu dan Sering juga Pukul-pukulin kepala sendiri Waktu dulu ya Waktu belum stabil ya Pukulin kepala sendiri Terus Jodok-jodokin kepala Terus Maaf mungkin triggering ini Menyayat-nyayat tangan Seperti itu Terus Bagaimana mengatasinya Mbak Laksmi Ketika mengalami self-harm Seperti itu? Kalau dulu itu Mengatasinya itu Dengan ngobrol sih Ngobrol sama orang yang Bener-bener Dipercaya Jadi kayak Orang yang dipercaya itu Dia Bereaksi dengan tepat Jadi bereaksi dengan tepat Itu dalam artian Dia Menanyakan Ada apa Apa yang bisa saya bantu Yang kamu rasakan Apa saat ini Seperti itu Jadi itu sangat membantu sekali Mendiskusikan self-harm itu Justru Membantu sekali Justru kalau misalnya Kita gak mendiskusikan itu Rasanya tuh kayak Kita gak diterima gitu Rasanya kayak Dia udah digupain aja Harus punya teman baik ya Iya betul Saat ini Punya teman baik juga Untuk Terus bercerita Walaupun dalam keadaan stabil Iya betul Punya teman baik Karena saya juga Bergabung dengan komunitas Seperti kayak Komunitas teman baik Komunitas bipolar Bali Lalu ada berbagai komunitas Selain ini Yang saya gabung juga Itu kita bisa sharing-sharing Di situ Oke Tadi ada pertanyaan Maka Mbak Laksmi Pernah rehabilitasi Di rumah sakit Rumah sakit mungkin Rehabilitasi tuh Maksudnya kayak Rawat inap gitu ya Rawat inap mungkin Iya pernah Iya Berapa Berapa kali Dan berapa lama Mbak Laksmi Waktu Dulu itu sih Cuma sekali ya Dan cuma kayak Beberapa hari Dan itu rehabilitasnya Lebih Lebih apa ya Karena saya Waktu itu Ingin Melakukan percobaan Bunuh diri Jadi lebih kayak Dipantau aja Dan diajak Ngobrol sama dokter Dan Saat itu ada trigger Saat itu Triggernya juga Selesai Setelah triggernya Selesai itu Langsung merasa Sebaikan Dan boleh pulang Oke Jadi Sebenarnya juga Tidak terlalu Mengerikan ya Opname Di rumah sakit Enggak Enggak kok Baik Kemudian ada pertanyaan juga Mbak Laksmi Pernah tantrum Enggak mbak Dari Afifah Definisi tantrum Itu berarti apa ya Pak ya Ngamuk Mungkin ya Ngamuk Tidak terkendali Ngamuk Pernah Pernah dulu Waktu paling parahnya Di muka umum Pernah Iya Dan secara Di tempat Sendiri Di kamar Itu juga pernah Barang-barang Hancur Dibantingin Segala macem Tapi sekarang Udah Udah bertahun-tahun Udah gak pernah kayak gitu sih Semenjak minum obat Dan psikoterapi Oke Semoga selalu Ini ya Mbak Laksmi Semakin pulih Semakin stabil juga ya Mbak Laksmi Amin Amin Oke Mungkin kita akan kembali ke Dr. Yudi dulu Nanti kalau Apa namanya Kita bisa Ngobrol lagi Kita ngobrol Oh mungkin satu kali pertanyaan lagi Mbak Laksmi Ya boleh Apa pesan Yang bisa Mbak Laksmi Sampaikan Kepada Teman-teman Yang mengalami bipolar Jadi gini Ini ada pertanyaan juga nih Saya lihat Soal bipolar Apakah tidak bisa disembuhkan Bipolar itu Bukan tidak bisa disembuhkan Tapi bisa pulih Bisa stabil Itu aja Yang penting fokus kita dipulih Dan stabil Dan Minum obat deh Maksudnya minum obat Dan psikoterapi Dan bersosialisasi Serta olahraga Dan makan yang sehat Itu benar-benar sangat membantu Kenapa kita harus minum obat Karena Bipolar itu Penyakit otak Itu karena Ketidakseimbangan Ketidakstabilan Hormon Jadi Alasannya itu Benar-benar saintifik Itu benar-benar Alasan Penyakit otak Gitu bisa dibilang Jadi kalau misalnya Kita minum obat Itu benar-benar Bisa membantu Ya Gitu aja sih pak Itu ya sarannya Jadi Minum obat Dan psikoterapi Berkumpul Bersama Komunitas Atau teman Olahraga Olahraga Makan-makanan sehat Makan-makanan sehat Oke Baik Mbak Lakshmi Semoga selalu sehat Di masa Ini Walaupun kita Dalam situasi pandemik Kita tetap Harus selalu sehat Dan Kita bisa Bersosialisasi Dengan Teman-teman Yang lain Baik Mbak Lakshmi Oke Sampai jumpa lagi Sampai jumpa Ya